Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Anies Baswedan Yang kembali melakukan pembangunan Yaitu berupa rumah susun di Kampung Bayam Kampung Bayam ini adalah kampung yang terkena Imbas pembangunan Jakarta International Stadium Karena itu Pak Anies berjanji kemarin Memang akan membangun kampung susun Untuk di Kampung Bayam ini Dan akhirnya hari ini teman-teman Pak Anies meletakkan batu pertama Artinya pembangunan kampung susun akan segera dimulai Diperkirakan di September nanti akan selesai Sebelum Pak Anies ini tidak menjadi gubernur DKI Jakarta Jadi satu janji yang ini ditunaikan oleh Pak Anies Baswedan Membangun rumah susun Kampung Bayam Namun teman-teman ada sindiran juga dari Kiring Kanesa terkait kampung susun Bayam ini Nah teman-teman untuk lebih jauh Coba kita lihat beritanya Kita ambil berita dari viva.co.id Anies bicara janji kampung susun Bayam Netizen sindir kiring PSI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama Pembangunan kampung susun Bayam Jakarta Utara Anies mengatakan dalam proses pembangunan Memang ada urutannya Jadi kalau membangun itu memang tidak bisa sekaligus Semua dikerjakan Tetapi step by step satu demi satu ini dikerjakan Pertama membangun CIS-nya Setelah itu membangun dampak dari pembangunan CIS Termasuk membangun rumah susun Di Kampung Bayam Ini cara yang dilakukan Pak Anies Baswedan Alhamdulillah Satu lagi janji akan ditunaikan Kita mulai bawa baru dengan peletakan batu pertama Pembangunan kampung susun Bayam Tulis Anies Baswedan di akun Twitternya At Anies Baswedan Yang dikutip pada Senin 9 Mei 2022 Dalam tulisan di akun Facebooknya Anies menjelaskan Proses pembangunan ada urutannya Menurut dia Bagi yang menjalani proses pembangunan Itu akan terasa lama Namun jika sudah terbangun Maka akan jadi tempat yang bisa menorehkan sejarah panjang Di masa depan Ini kalimat yang ditulis oleh Pak Anies Baswedan Di Facebook teman-teman Dia mengatakan Kampung Bayam merupakan pemukiman yang terdampak Pembangunan Jakarta International Stadium atau CIS Maka dari itu Pemprov DKI Jakarta Melalui PT Jakarta Property Indo JAKPRO Selaku pelaksana proyek CIS Melakukan penataan kampung susun Bayam Jelas Anies Baswedan Pun demikian Anies menyampaikan JakPRO juga sudah melakukan kegiatan sosialisasi Dengan RAP Bersama warga sekitar Yang terdampak pembangunan CIS Sejak Oktober 2019 Kata dia RAP ini bertujuan Agar warga yang terdampak Tidak mengalami penurunan kualitas hidup Tetap dapat hidup berkelanjutan Serta anak-anak dapat meraih apa yang dicita-citakan Tambah Anies Baswedan Dia mengatakan Dengan pembangunan kampung susun Bayam Juga sebagai pesan Bahwa Pemprov DKI Jakarta Melakukan pembangunan yang Memfasilitasi semua Dimana Warga mendapatkan kesempatan yang sama Termasuk warga kampung Bayam Yang berada di dekat pembangunan CIS Ujar Anies Baswedan Netizen menanggapi unggahan Anies di akun Twitter Suara mereka terbelah Ada yang mendukung Dan ada yang mengkritik Anies Baswedan Semoga tidak berakhir teragi Seperti rumah DP 0% Tulis netizen Ini netizen yang kontra Dengan Anies Baswedan teman-teman Jadi bahasanya seperti itu Tidak apa-apa namanya netizen Ada yang pro ada yang kontra Itu menjadi satu pemandangan Yang sudah biasa Di alam demokrasi teman-teman Ini yang sering ditakih Fadli Zon itu ya Alhamdulillah Semoga lancar Berjalan terwujud Kata netizen lain Namun ada juga netizen Yang berkomentar lucu Dia menyindir agar Ketaumum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giringganesha Mau main ke kampung Bayam Dengan sambil bernyanyi Halo At PSI ID At Giringganesha Main-main dong Ke kampung Bayam Nyanyi-nyanyi lagi Tulis akun lainnya Dulu memang Kalau kita lihat Giringganesha itu Pernah berkunjung Ke kampung Bayam Teman-teman Di sana Dan nyanyi-nyanyi Kemudian membagikan Pingkisan kepada warga Masyarakat yang ada di sana Dan juga cukup baik Teman-teman Apa yang dilakukan Membagikan sembako Atau apa Kepada warga masyarakat Namun kali ini Teman-teman Setelah mulai proses pembangunan Ini disindir lagi Uli netizen Kapan Giringganesha Main ke kampung Bayam lagi Sambil nyanyi-nyanyi Nah kalau nanti Sudah terbangun Kampung Bayam Dengan cukup baik Jadi rumahnya sudah ada Warga sudah menempati Silahkan Giringganesha Datang ke sana Dan bernyanyi-nyanyi lagi Ini yang ditunggu oleh netizen Teman-teman Sebelumnya Dalam suatu kesempatan Pada Januari 2022 Giringganesha Pernah menemui Warga kampung Bayam Yang tergusur Proses pembangunan JIS Giring yang menyindir Anis Mengunggah momen itu Melalui akun Instagramnya Dia juga Sempat memberikan Bantuan sembako Kepada warga Sekitar JIS Seperti biasa PSI selalu melakukan Aksi sosial Kepada warga Dan kebetulan Hari ini kami temukan Beberapa warga Yang kurang beruntung Tergusur Proyek yang dulu katanya Hanya fit on Yang bisa melakukan Tulis Giring Dalam akun Instagram At Giring Nah itu teman-teman Terkait Sindiran dari Giringganesha Ketika Kampung Bayam ini Terkena imbas Pembangunan JIS Memang kalau kita lihat Pernah ke sana Memang Giringganesha Jadi Ada Giringganesha Kemudian Dia bernyanyi Membagikan sembako Kepada warga Dan kali ini teman-teman Ketika Kampung Susun Bayam Mau dibangun Pak Anies Rumah Susun Maka Ini netizen juga Menyidir balik Kepada Giringganesha Kapan Main-main ke Kampung Susun Bayam Nah ini menariknya Begini teman-teman Sejak awal PSI ini memang Sering mengkritik Kepada Pak Anies Baswedan Bukan hanya Kampung Bayam Yang dia Kritisi Terkait efek dari Pembangunan CIS Tetapi Pembangunan Jakarta Internasional Stadium CIS Itu juga dikritisi oleh PSI Kemudian Formula E Itu juga dikritisi Bahkan Teman-teman kemarin Itu PSI bersama PDIB Mau menggelar Yaitu Hak Interpelasi Di DPRD DKI Jakarta Namun Tentangan Dari banyak Partai Politik ini Tidak Menginginkan Interpelasi Terkait Apa yang dilakukan Pak Anies Membangun Formula E Yang ada di Anjol tersebut Jadi banyak Yang tidak setuju Tetapi Tetapi Begitu getol Begitu semangat Sekali teman-teman PSI Dan PDIB Itu Mau menggelar Hak Interpelasi Padahal Banyak Fraksi Yang lain Yang tidak setuju Dengan hak Interpelasi Yang Akan digulirkan Oleh PDIB Dan oleh PSI Katanya teman-teman Hak Interpelasi Akan tetap digulirkan Setelah Hari Raya Idul Fitri Dan ini kan Lepas Hari Raya Idul Fitri Kita tinggal menunggu teman-teman Apakah PSI Dan PDIB Akan meneruskan Hak Interpelasi Kepada Anies Basvidan Terkait Formula E Ini menarik teman-teman Karena Kalau kita lihat Formula E sendiri Juga Ini akan Menggelar Balap mobil listrik Pada awal Juni 2022 Jadi bulan depan Ini akan digelar Ajang bersifat Internasional Formula E Kalau kemarin Di Mandalika Ada balap motor Kali ini ada Balap mobil listrik Ini menarik teman-teman Ajang internasional Yang digelar Pak Anies Basvidan Namun Rintangan Halangan Memang cukup besar Terutama dari Serangan PSI Maupun PDIB Yang ingin melakukan Hak Interpelasi Kalau di Mandalika ini Saya pikir Tidak ada masalah Pembangunan di sana Menggelar Ajang Balap motor Itu tidak ada Hak Interpelasi Yang diusulkan Oleh PDIB Maupun PSI Tidak ada itu Tetapi di Formula E Ini ada Usulan Untuk hak Interpelasi Jadi itu teman-teman Serangan bertubi-tubi Dari PSI Maupun PDIB Bahkan Dulu pernah Ada pidato Yang disampaikan Giringganesha Jangan sampai Indonesia Jatuh ke tangan Pembohong Dan arahnya Memang ditujukan Kepada Pak Anies Basvidan Ini kan Sesuatu luar biasa Teman-teman Serangan bertubi-tubi PSI Kepada Pak Anies Basvidan Namun Kalau kita lihat sekarang Konstelasi politik Sepertinya Mau berubah Jika nanti Terjadi koalisi Antara Nasdem Sama Demokrat Gulkar Bergabung Menjadi satu Mengusung Anies Basvidan Sama AHI Untuk 2024 Ini kemungkinan Pak Anies akan Memenangkan Pertarungan Pilpres 2024 Kalau benar Antara Gulkar Kemudian Demokrat Kemudian Nasdem Bersatu Karena setelah itu Teman-teman Akan Ada partai-partai Yang mendukung juga Terkait Pak Anies Basvidan Ini Yaitu dari P3 Dari PAN Dari PKS Kemudian di luar Ada partai umat Ini akan mendukung Pak Anies Basvidan Belum dukungan Dari 212 Belum dukungan Dari HMI Connection Karena Pak Anies Basvidan Adalah Alumni HMI Dan alumni HMI Itu menyebar Kemana-mana Teman-teman Ada yang menjadi Ketomong PPNO Sekarang Itu alumni HMI Ada Akbar Tanjung Di Golkar Ada Yusuf Kala Pernah menjadi Wakil Presiden Itu juga HMI Nah Kalau HMI ini Bersatu Wow Ini kekuatan Luar biasa Ditambah Partai Islam Ditambah 212 Ditambah Partai-partai Nasionalis Bergabung Mendukung Pak Anies AHY Maka Sebenarnya Inilah Pemenang Di Pilpres 2024 Kalau ini Terwujud Teman-teman Itu yang Bisa kita bahas Teman-teman Terkait Pak Anies Basvidan Yang Meletakkan Batu pertama Pembangunan Rumah Susun Kampung Bayam Karena Terdampak Dari pembangunan JIS Ini Satu janji Yang akan Ditunaikan Pak Anies Basvidan Sebelum Pak Anies Basvidan Tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta Pada bulan Oktober 2022 Dan terima kasih Teman-teman Telah menonton Video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi lebih baik Lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh